yang pertama yaitu kaos kaki untuk anak-anak berarti untuk ayah, ibu, kakak 10 ya siap-siap nomornya sehingga kalian beruntung aduh, bapak jadi tumpang, ngerjain lagi pak aduh, si bapak gimana ambil 10 5, bapak ketua, silahkan ambil resmi ya, nomornya kuponnya ada semua dimasukkan ke kardus langsung dibacakan ambil 5 dulu pak untuk video pasang kaos kaki 024 yang punya maju ke depan mau dapet adinya kok, tunggu maju ke depan oh salah maaf ya ambil lagi pak iya aduk-aduk, waduh tempe banyak banget itu kuponnya ya, penuhan siap 025 25 ini gak disengaja ya beliau yang ambil, bukan saya yang ini ya oh ini kakak ade, ya gak apa-apa, rejeki pak, rejeki pak, kos kakinya depan dulu ya langsung di sobek ya, kuponnya nomornya, ambil lagi pak, pak jangan ragu-ragu pak siap-siap nih, kosong 30 siapa yang punya maaf pasang 30 pasang 30 pasang 30 pasang 30 yang keempat yang keempat boleh baru tiga nih, baru tiga, siap lagi wah ini nomor berapa ya kosong kosong delapan sembilan mana ya, kosong delapan puluh sembilan wah di depan ternyata ini nomor 30 31 oh adekan wah bukan, ternyata aku salah lihat maaf ya itu berapa kosong delapan sembilan angka delapan dan telurnya ditumpuk 2 Sohi 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 Soho lanjut Bapak ganti yang lain lah Pak ya 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 Oh ibu Alisantri yang mau ngambil siapa berwakilan ayo bu aku aku 114 114 Mana yang punya nomor 114 Aduh ternyata ada yang depan Si kakak gak jauh Silahkan dibagikan Silahkan Pak Agus Saleh Untuk membaikan Pak Pak Agus Saleh Membaikan Nadia Pak Silahkan Pak Terima kasih kakak Terima kasih kakak Hadian berikutnya Satu pak buku Jadi yang dapet hadian buku sekarang Buat nanti masuk sekolah lagi Gak usah beli buku lagi Gimana rasanya? Coba diinterview dulu Siapa namanya? Akhil Gimana rasanya nih dapet door prize? Ya senang lah Oke, seperti apa senangnya? Tenang-tenang, oke Berbualah kalian supaya dapat hadiah Langsung ambil ini, nggak ada satu-satu pak Langsung lima ya, langsung lima nih Siap-siap ya Dibacakan urutan nomor kurniannya Asilik ya, benar 049 Ayo lari, lari, 049 Lari, lari, lari Oh, nggak ada Beneran Marinya, lirkan Jun 034 Tarik Pasang 38 Pasang 38 Oh, ini Benar, benar 038 Pasang 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 55 Wee, mana Oh, di depan Ini, 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 ini Lagi Pasang 80 Dia Ada Udah, sudah Sudah ini pak Bapak, ada Nggak ini ya Sekalian pak, monggo Ya, ada Nah, perkata-kata-kata yang nggak dapat itu Tenang aja, masih ada di belakang Tenang ya, masih ada di belakang Cheese Senyum dong Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Edwin Pak Edwin Tampung tamat Sudah ya Tampung tamat Tampung tamat Masih-masih Duduknya lagi Cantik Gampang Sampangnya ya Pacara selanjutnya pak Eh, nyamping Nyes-nyosan Saya yang bacain hadiah Saya yang nggak dapat hadiah pak Sudah keluar-keluar gitu lagi pak Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Eh, kalian Tau 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 Gampang iya coba dari 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 tadi sebenernya ingin bertanya yang lain bajunya biru gitu melambangkan kayak larutan nangit biru tapi bapak-bapak yang di depan pakai bajunya lah buat makan apa betulnya kita juga nggak sengaja tapi teman-teman mengartikan bahwa Pawat itu identik dengan serbet karena sepatnya itu melayani dan membersihkan hal yang negatif jangan-jangan ibu-ibu bapak-bapak di belakang ada yang buntung juga ya mungkin juga makanya oleh sebab itu saya akan memanggil Pak Bapak ketuanya ada yang belum kenal mungkin jadi ibu sekali lagi acara ini berkat kerjasama Pawat dan koordinator ini juga ya acara ini berkat tiuran para wali santri di bagiungan wali santri Alhamdulillah tepuk tangan terima kasih ya tentunya menurut acara ini Alhamdulillah yang biasa semoga jadi padang amal buat kita semua untuk menjaga anak-anak-anak ya Pak kalau di bawah sejuran 15.000 sebelah itu sebenarnya berapa sih kalau saya sih 16.000 ya enggak lah Pak soalnya bu kita 10.000 sekali biasanya berdua tepuk tangan yaitu iya malah kemarin ada laporan dari anak-anak gitu mah mah kalau ayah ayah ibu-ibu gitu denger gitu ya ada bapak-bapak pakai baju batik ngapain tuh enggak ada yang mau pakai baju batik waktu itu terus ada lagi yang masih tahu ada sulapnya dapat hadiah ada senek emang siapa yang datang nggak kenal katanya coba malah saya juga jadi pengen makanya kita disini kumpul harus saling kenal ya adik-adik ya siap ya karena apa ya karena kita diciptakan untuk saling mengenal itu saja intinya kan ada istilah Pak ya tak kenal makanya betul sekali ya maka adik-adik ngomongin ibu-ibu semua ya tolong dengarkan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Pawans Jakarta Timur untuk selesai apa kabar adik-adik nah yang laku acara di mcs dan ma masih inget nggak ketika disapa seperti hal itu jawabannya gimana alhamdulillah sukses mulia sekali lagi kita tes apa kabar adik kurang semangat masih pada jaim semuanya pakai gerakan ya pakai gerakan semuanya begitu bilang alhamdulillah tangannya begini semuanya ke atas ya kemudian suksesnya digenggam ini mulianya dibagi seperti ini ya tapi jangan lebar-lebar ya oke yang belakang kita siap bapak ibu halo kita semangat kemudian anak-anaknya lebih semangat yang di belakang kita tes dulu bapak ibunya di belakang apa-apa berapa ibu sukses mulia nah adik-adiknya lebih kencang ya oke apa kabar adik-adik ya kita waktunya tidak panjang ini jadi sedikit saja tadi sudah disampaikan kalau untuk koordinator Jakarta Timur hari ini ada pagul dan wali santri al-zaitun Jakarta Timur disingkat dengan apa ya awas gitu ya seperti itu jadi nanti kita setiap bulan akan ada kunjungan kemahat inget ya adik-adik yang bajunya kotak-kotak ya berarti kalau baju kotak-kotak kayak gini nih yang kayak mendesaknya tadi dibilangnya itu adalah pak kuas seperti itu ya nanti setiap bulan akan bersama baik nanti ke MTS nya emaknya ataupun MI ya kalau kemarin ada sulat entah ada apalagi ya seperti itu untuk ibu-ibunya bapak-bapak semua yang di belakang kalau nanti diajak hubungan kesana naik bis gratis mau nggak mau khusus bapak-bapaknya mau nggak nggak nolak jadi bisnya sudah disediakan sama Pawas gratis tinggal berangkat menyokin anaknya siap ya nyampe sana kita ngapain selain kenapa demikian khususnya untuk DM ini ya saat ini kemarin kita sudah ngadain kunjungan ketemu dengan seluruh umumnya pengasuhnya jadi masalah kebersihan yang pertama dikasihnya itu suka ada yang yang namanya apa kubus ibu-ibu ada yang tahu nggak kubus apa kubus-kubus ada lagi tuh yang temannya kubus-kubus apa tuh tongket katanya begitu ya jadi nanti nih adek-adek nih Bapak ibunya semuanya mau kita ada kesana naik bis bareng-bareng untuk bersihin kubus dan tongket gitu ya gitu ya nanti atau sesinya kami akan undang bapak-ibu semuanya karena ini sudah kita sosialisasikan dengan pihak masyarakat itu disana seperti itu kemudian nanti adek-adeknya juga kita akan ada kunjungan untuk MI untuk MPS dan untuk MA seperti itu nanti akan kami sempatkan adek-adek mungkin yang kalau berobat disana susah nanti balas akan bawain obat-obatan juga rencananya seperti itu ya mungkin bauin vitamin gitu ya biar nggak kekurangan vitamin itu yang nggak kurang kan sana kurang bauin bronis adek-adek makan makanannya disana enak nggak enak nggak enggak 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 lebih bagus paling sehat ya nah disini di sini banyak makanan enak-enak tapi tidak sehat disini banyak makanan yang nikmat tapi tidak sehat tapi disana tidak nikmat tapi sehat gitu ya baik-baik saja yang disampaikan sebelumnya biar pada kenal saya panggilkan dulu ya jadi tadi sudah disampaikan saya kata enggak sengaja kepilih jadi ketua bawah seperti itu ya nggak tahu ya saya perlukan untuk sekretaris Pawas yang pertama Bapak Ansori Pak banget Pak nah ini sekretaris Pawas ya ada yang tahu nggak nggak ada yang tahu ya ini Bapak Ansori kalau ketemu I'm sorry terus setelah ketua sekretaris ada bendahara ya bendaharanya yang pertama Bapak Tatang Jayani Pak Ayo ini berangkasnya Pawas hahaha jadi kalau dibuka isinya apa nah itu dia nah ini ATM oke bendaharanya masih ada satu lagi ya bendahara duanya nih Pak Edwin Rais dari pasar kamu ya kali ini udah tahu belum belum ya tahu siapa kalian selanjutnya udah ya udah ya masih ada ya masih ada ya masih ada nah di setelah ketua sekretaris bendahara itu dibawahnya ada humas yang pertama rumah rumah tingkat MI ya kita panggilkan untuk rumah tingkat MI ini siapa Kikembir ya dan dan Kisabeng hahaha ya ini dia wah ini pesulap cerita yang kemarin ya 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 hahaha nama resumnya Bapak Hanipuddin ya tapi kalau lagi sulap jangan dipanggil Hani puding nggak bakal nengokki Kentil baru nengok gitu ya ada lagi umas M.I. satu lagi ini dia jadi nggak sengaja nih bapak-bapaknya kepulih umat MI begitu disatuin berdua jadi tekan surat dua-duanya sekretaris ketemu nih dua-duanya jadi gojek lanjut setelah Fumas MI ada Fumas MPS dan tingkat MA-nya nah untuk MPS dan MA ya udah kenal belum ya nih yang di pojok satu nih pakai topi Bapak Sapril ya gitu ada yang kenal nggak dari mana nih dari mana nah satu lagi tuh Mas MPS MA-nya ya jadi digantikan sama pak bunawang ini pak ada yang kenal nggak kenal ya kalian bagi-bagi snack ya seperti itu udah ya yuk masih ada dua lagi nah ini bagian apa kita eko katanya apa iya kepanjangannya apa nah apa aku pilih pilih bukan ya kita panggilkan Bapak Sakyat yuk pak bangun ya jadi Sakyat Terima kasih ya Pak ya Bapak Sakyat selanjutnya ini pengurus Tawas yang paling cantik karena nggak ada saingannya ya kita tunggu ya bu Casko bu sini sini bu iya nih paling cantik sendiri nggak nah ini ibu Casko yang paling atik ya begitu nggak bisa diem dicacal kecicil seperti itu ya gitu seperti mesin kecerdasannya sensing ya adik-adik pernah disampaikan waktu di MPS MA di Jakarta Timur ada perusahaan yang namanya PT MPS ini menunggu biaya sejahtera Indonesia bergerak di bidang biasa pengetesan bakat anak-anak insya Allah nanti di doorpress nih ada sepuluh yang akan dapet tes bikin gratis itu langsung dari koordinator jawab untuk dikasih seperti itu ya buat adiknya buat kakaknya kalau kakaknya udah buat emaknya ya buat bapaknya kalau udah buat kakeknya kalau nggak ada di sodak di bawahin gitu ya begitu oke ya ini dia ya eh para pengurus bawah insya Allah nanti adik-adik ini bapak-bapak dan ibu nih setiap bulan nanti saya akan bertunjuk ke Mahat Azharum ke sana seperti itu ya ya kasihan banget katanya nggak ada yang mau tuh aduh itu pak hahaha iya luar biasa iya dokumentasinya pak sekjen oke sekali lagi kita mau foto bersama dulu oh gitu